Intro Salam, salam, salam Selamat jumpa lagi dalam acara kesayangan kita Kata Kese Anak Wow, keren Atma Yoren, De Gloriam Disinilah, disini kita bertemu lagi Disinilah, disini kita belajar lagi Salam, salam, salam kepadamu Salam, salam, Tuhan serta kita Selamat jumpa acara, selamat jumpa Jessica Selamat jumpa bapak ibu, teman-teman, adik-adik sekalian Khususnya remaja-remaji katolik Dimanapun Anda berada Selamat bertemu Pastor, boleh langsung saja bertanya Silahkan Jadi pastor, tanda salib Bisa kita buat sebagai doa Tetapi juga sebagai pembuka saja dari doa yang lebih panjang lagi Nah pastor, mengapa harus doa panjang-panjang Tanda salib kan sudah Ayo, 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 posor masih kaget Pertanyaan, oke Sudah cukup, gak? Iya Apakah doa tanda salib? Belum cukup, sehingga harus mendoa panjang-panjang Ini, Aca punya pertanyaan bikin jantung saya hampir jatuh ke bawah meja Oke, bagus sekali pertanyaanmu, Aca Mengapa doa pagi harus panjang-panjang? Padahal kita masih ngantuk Masih enak di bawah selimut Masih peluk-peluk ke kesayangan kita Mengapa harus doa panjang-panjang? Begini, pastor tanda Apakah kamu pernah melihat ayam? Pernah Ayam goreng atau ayam hidu? Ayam hidu Oh, saya kira kamu hanya tahu ayam goreng Nah, ayam hidup itu Kalau kamu tinggal di desa Lalu di dekat rumahmu ada banyak ayam Apa yang kamu dengar pagi-pagi? Setengah 4, jam 4 Ayam berkoko Ayam jantung akan berkoko Kukuruyuk Lalu dibalas lagi yang di sini Dibalas yang di sana Bersahut-sahutan Mengapa? Pertama, mereka membangunkan anaknya dan teman-temannya Kedua Mereka memuji Tuhan Terima kasih Tuhan Sudah hampir pagi Fajar sudah menyingsing Terima kasih Tuhan Malam yang gelap sudah lewat Kami tidak bisa buat apa-apa kalau malam Mata kami tidak bisa lihat apa-apa dalam kegelapan Ini sudah ada fajar Sudah ada siang Kami bisa turun dari pohon Kami bisa jalan-jalan Kejar-kejaran Kami bisa cari makan Kami bisa cari minum Nah, ayam pagi-pagi Berkokok Bersahut-sahutan Memuji Tuhan Bersyukur pada Tuhan Kalau ayam saja tahu bersyukur Bagaimana dengan kita manusia? Setuju? Setuju Ya, begitu juga dengan manusia Kita bangun pagi Kita langsung Bersyukur kepada Tuhan Tuhan sudah melindungi Sepanjang malam Tuhan menjaga rumah kita Tidak terbakar Tuhan memberikan kita Nafas yang baru Udara yang segar Kita bisa sekolah Kita bisa bermain Kita bisa kejar-kejaran Kita bisa tambah pintar Tambah iman Kita bisa tambah imun Kita bisa ikut ke TKC Anak lagi Dan lain-lain Kita bisa mohon berkat Tuhan juga Untuk rencana-rencana kita Sepanjang hari Yang baru itu Tapi Pastor Ya Kami kan masih anak-anak Belum bisa doa bagus-bagus Seperti Pastor Bolehkah doanya Hanya baca dari buku saja? Oh Apakah boleh berdoa Dengan membaca Doa-doa yang sudah ditulis Misalnya Ditulis dalam buku Tentu Boleh saja Tapi disingkat Begini Setiap orang Kalau dia menyayangi Papa dan mamanya Dia akan bercerita Panyang lebar Dengan papa dan mamanya Tuh Begitu juga dengan Tuhan Kalau kita berterima kasih Dengan Tuhan Yang kita sayang Kita puji Kita juga bisa bercerita Lama-lama Karena itu orang bilang Berdoa adalah Bercakap-cakap Dengan Tuhan Jadi dengan kata-kata sendiri Kita boleh Bercakap-cakap Dengan Tuhan Tuhan Sepagi kutip Terima kasih banyak Ini hari Ada Dua pelajaran Yang harus saya ikuti Oke Semoga Rokudismu Menertai saya Saya siap Tuhan Tuhan tolong saya Ya seperti itu Tuhan hari ini Mama punya ulang tahun Semoga mama Happy Dan enjoy Saya akan buat bunga Saya akan tulis Ucapan selamat Dan lain-lainnya Kita bisa Bercakap-cakap Dengan Tuhan Tentu boleh saja Kita pakai buku Ya Dalam buku Mada Bati Atau puji syukur Ada banyak doa Doa pagi yang singkat Ada doa malam yang singkat Tentu kita bisa Pakai doa itu Apalagi Kalau berdoa Bersama-sama Dengan kakak Atau dengan adik Dengan papa Dan mama Pastor Kalau doa malam Kan itu kan Bila malam Kenapa kita harus Berhalang Pastor Tentu saja masih ingat Ayam goreng Eh Ayam nadiah Yang di pohon Ya Kalau sore hari Sudah mulai gelap Apa yang terjadi Induk ayam Mulai Jalan keliling rumah Kiri-kanan Cik 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 Dia memanggil Dan mengumpulkan Anak-anaknya Untuk apa Cari tempat tidur Lalu dia akan menuntun Mereka sama-sama Kesebuah pohon Kalau anak-anaknya banyak Dia akan duduk saja Di bawah pohon disitu Kalau Anak-anaknya kecil Dia akan kumpulkan Mereka di bawah sayangnya Supaya mereka aman Dari mulai Supaya mereka juga Tidak kedinginan Kalau mereka sudah cukup besar Mereka cari tempat Tidurnya masih-masih Sama dengan kita Masih baby Kita tidur di ketia Mama dan Papa Tapi ketika sudah remaja Sudah punya kamar sendiri Sudah punya ranjang sendiri Ya Nah Pada sore hari itu Induk ayam Mengumpulkan Mencicip-cicip Dia bermasmur Dia bernyanyi Mengumpulkan mereka semua Sekaligus untuk kumpul Di hadapan Tuhan Pencipta Berterima kasih Lalu mereka Istirahat malam Nah Begitu juga dengan kita Pada malam hari Papa dan Mama Mengumpulkan kita semua Ya Nyalakan lilin Di depan salib Kita semua Satu keluarga Say thanks Berterima kasih Mungkin kita minta maaf juga Pada Tuhan Kalau kita punya kesalahan Sepanjang hari itu Ya Karena itu Pasti mau ajarkan Satu doa malam Untuk keluarga yang Sangat sederhana Empat langkah Langkah pertama Thank you Jesus Thank you Jesus Sesudah tanda salib Kita acara pertama Thank you Jesus Maksudnya apa Kita ucapkan terima kasih Kepada Jesus Atas berkat ini Berkat itu Pengalaman ini Pengalaman itu Yang kita alami Sepanjang hari Karena hari ini Saya belajar menari Terima kasih Jesus Karena hari ini Mama Masak Pisang gorengnya Wenak sekali Terima kasih Jesus Karena hari ini Saya boleh membantu Adik membaca Dua kalimat Terima kasih Tuhan Thank you Jesus Kemudian Langkah yang kedua adalah I'm sorry Jesus Saya minta maaf Jesus Karena hari ini Dua kalimat Mama suruh Baru saya dengar Saya malu Terima kasih Jesus Karena tadi Saya sempat Kasar pada Adik Padahal saya harus jadi Teladan Saya minta maaf Tuhan Jesus Hati kita jadi tenang Hati kita jadi damai Langkah ketiga Bless us Jesus Berkatilah kami Jesus Malam ini Tidur kami Kita juga punya Kesempatan Bless Papa dan Mama Jesus Bless Opa dan Oma Jesus Bless Orang-orang Sakit Berkati Bapak Paus Berkati Bapak Ustu Berkati Pastor Paroki Pastor Terry Berkati Teman-teman Semua ini Kita bisa akhiri hari Dengan mohon berkat Tuhan Untuk siapa saja Lalu yang keempat Good night Jesus I'm going to sleep Bye-bye Jesus Ya masih ingat Santa Teresa punya doa Tuhan Yesus Kau jaga Ya Putrimu Mau tidur Kau jadi satpam dulu Supaya saya tidur enak Nanti besok Gantian Good night Jesus Kita semua ucapkan good night Pada Tuhan Sambil saling Memberikan berkat Lihat Kita bisa buat Satu doa malam Di rumah Yang bagus Sekali Oke Oke Iya Begitu ya Pastor Selain doa pagi Dan doa malam Masih ada Doa-doa lain Yang dibuat oleh Anak-anak ya Pastor Iya Misalnya Doa sebelum Dan sesudah makan Saya juga selalu Berdoa sebelum Dan bersenang makan Bagus sekali Bagus sekali Untuk apa kita berdoa Sebelum makan Kita berdoa Semoga makanan ini Sehat Semoga makanan ini Enak Semoga makanan ini Memas dari virus Kita berdoa untuk Yang masak ini Untuk mama Kita berdoa untuk Yang membelikannya Buat kami Kita berdoa buat Papa yang bekerja Sehingga beli Bisa beli beras Bisa beli lauk Dan lain-lain Ya Kemudian juga Sesudah makan Kita bersyukur Terima kasih Tuhan Pasti ada banyak orang miskin Yang belum makan saat ini Ini lihat saya Sudah kekenyangan Kancing Tidak bisa lagi Ditutup Terima kasih Tuhan Hari ini Kami bisa makan Sehat Empat sehat Lima sempurna Ada buah juga hari ini Terima kasih Tuhan Engkau sudah murah hati pada kami Semoga kami juga Murah hati Pada orang lain Pastor Ya Saya pernah dengar dari Youtube Pastor Seorang namanya Santo Benediktus Iya Waktu ia berdoa Dan saat membuat tanda salib Tiba-tiba gelasnya pecah Wow Ternyata Ada orang yang menang racun Pada gelasnya Tapi Karena doanya Melalui gelas itu pecah Dan tumpah sebelum dia meminumnya Doa bisa buat mujizatnya Betul sekali Jessica Ya Bagus ya Kalau baca juga Dengar tentang Santo Benediktus Benar Santo Benediktus ini Ketika dia berdoa Dan dia membuat Tanda salib Maka Minuman Gelasnya Tiba-tiba pecah Mengapa? Karena ada orang yang menaruh racun Pada gelas itu Dan oleh kuasa doa Tuhan Allah Membuat gelas itu pecah Dan racunnya tumpah Sehingga Benediktus Tidak perlu minum Dan dibebaskan Dari racun Sungguh-sungguh Doa yang tulus Bisa membuat Mujizat Kalau minta kepada Bapak Untuk memberkati Makanan ini Masakan Tuhan Biarkan racun Meracuni Anak-anaknya Itulah pentingnya Mengapa kita berdoa Sebelum makan Dan minum Agar Bapak Memberkati Makanan Dan minuman Kita Tuhan Allah Akan menjaga Dan melindungi kita Dari makanan Yang mengandung racun Dari makanan Yang mengandung Penyakit Atau kuman Yang membahayakan kita Anak-anaknya Jadi Kita perlu Berawak pagi Dan berawak malam Sebelum Dan sesudah makan Juga sebelum Dan sesudah bekerja Benar Sebelum Bepergian juga Kita harus Berdoa Dan juga Sesudah pulang Dan juga harus Berdoa Kalau ada yang sakit Dan meninggal Kita mempunyai Banyak kesempatan Untuk mendoakan mereka Capek ya Enggak Mengapa Karena Tuhan Yesus sendiri Sepanjang hidupnya Banyak sekali Melewatkan Waktu Untuk Berdoa Kamu masih ingat Kapan saja Tuhan Yesus berdoa Dimana saja Di malam hari Di pagi hari Betul Di gunung Di tempat sunyi Di get selmanin Ketika memberkati Lima roti dan dua ikan Untuk Mendoakan murid-muridnya Sebelum memilih Dua belas rasu Yesus berdoa Dan berpuasa Betul Sekali ya Masih ingat Yesus berdoa Apa yang terjadi Lima roti dan dua ikan Menjadi berlimpah-limpah Untuk banyak orang Ya Ketika Yesus Digesimani Bapak Saya tidak mampu Terlalu berat Cawan yang harus Saya minum Pahit sekali Tolong Malaikat Datang Kalau kita berdoa Kita didengarkan Tuhan Dan yang hebat Yesus bukan cuma berdoa Tapi dia juga Berpuasa Nah kamu lihat Tuhan Yesus saja Yang hebat Yang jagoan Yang super Superman Masih berdoa Kepada Bapaknya Berterima kasih Kepada Bapaknya Mohon berkat Dari Bapaknya Bagaimana kita Tidak Manusia-manusia Kecil Unyil-unyil Kecil Tidak minta Bantuan Dari Tuhan Ya Jadi doa Kita mohon Tuhan datang Memberkati kita Melindungi kita Dari bahaya Dari racun Tapi Tuhan juga Memberkati kita Agar berkat Melimpahi kita Baik Saya pikir cukup Untuk kali ini Lalu Apa Rencana Anda Kamu berdoa Untuk minggu yang Berjalan nanti Saya Silahkan Saya ingin Menjadi Pemimpin doa Buat adik-adik Saya Setiap malam Lalu pada akhir Doa Saya akan Memberi berkat Dari adik-adik Saya Lalu kita Sama-sama Memandangkan Dari Tuhan Dan Mama Baik Jangan lupa ya Empat langkah Tadi ya Thank you Jesus Kemudian I'm sorry Jesus Bless us Jesus Good night Jesus Ya Pakai empat langkah Itu Jessica Ada rencana Apakah Apa ya Saya ingin Seperti Sebelum makan Atau minum Juga sebelum Keluar rumah Bahkan Sebelum Buat apa saja Saya akan Keserahkan Selalu berdoa Jika bisa Satu sampai Dua kalimat Boleh bagi Tuhan Boleh sekali Tuhan Pasti senang Mendengarkan Doa Anak-anaknya Karena Tuhan Sendiri yang bilang Biarkanlah Anak-anak Datang Padaku Apalagi Mereka Datang Dengan doa Dengan syukur Dengan kepercayaan Mereka Akan Tuhan Bapaknya Bagus sekali Untuk pertemuan kita Hari ini Dalam acara Kebanggaan kita Kata Kese Anak Wow Keren Akmai Yorim Deni Teman-teman Di rumah Bapak Ibu Adik-adik Dimanapun Berada Sampai jumpa Pada Kata Kese Berikutnya Bagaimana Acah Dan Misika Kita bisa tutup Dengan sebuah doa Yang Panjangnya Dari Sabang Sampai Merauke Oke Silahkan ya Doa agak panjang Ya Baik Mari lagi Tersatu dalam doa Dalam memabahkan Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena tambahan Pengetahuanmu Dan tambahan iman kami Pada hari ini Terima kasih juga Sebab Setiap kami berdoa Engkau selalu Mendengarkan kami Berkatilah kami Bapak-Pastor Bapak dan Mama Yang juga Semua orang yang Mengikuti Kata Keseanak ini Kami mohon Berkat mulia Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Berkat Alamah kuasa Turun Atas Bapak Mama Kakak Adik Teman-teman Dimana saja Berada Oleh berkat Dan kasih Allah Yang berlimpah Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Aja Terima kasih Jessica Terima kasih Teman-teman semua Sampai Jumpa Bye-bye Bye-bye See you Sub indo by broth3rmax